Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue disini Ahmad Koirul Adib di channel youtube Gue ini cuy, seperti biasa Kita akan ngebahas lagi motor-motor custom Yang baru aja selesai Kita garap dan bakal jadi Referensi kalian mungkin Yang lagi ngebangun motor custom Dan motornya sudah ada di depan gue ini Kalian tau dong, motor ini basicnya apa Sebelum kita mulai video untuk review Motor ini, silahkan langsung Kita mulai dulu dari Bantas Let's go Nah guys, langsung aja kita mulai Daripada kelamaan Bang, itu basicnya apa Bang Itu motornya dari awalnya apa Nah langsung aja kita jelasin nih Sedikit nih review kali ini Buat kalian yang udah nunggu lama Emang kita jarang upload kemungkinan Dan kita berusaha banget untuk upload motor yang Seger-seger atau yang belum pernah kita buat Jadi ini dia Motor yang belum pernah kita buat Dan belum pernah kita review Karena konsep ini belum kita pakai Di basic dari Kawasaki Ninja 2,5 Yang karburator Jadi basicnya ini Kawasaki Ninja 2,5 karburator Dua silincer Jadi ini dia motornya yang Kalau menurut kalian Atau kalian dilihat dari jauh-jauh lah Hampir mirip ala-ala Royal Enfield Yang memang kita gambarannya tuh Dan kita aplikasikan Atau kita konsepkan Dari basic motor ini Nah pada video kali ini Gue bakal ngebahas sedikit review Part apa aja sih yang dipakai Dan rubahannya apa aja sih yang dipakai Langsung aja daripada kelamaan Kita mulai aja dulu ini ya Dari kaki-kaki yang di motor ini Kita sok depannya menggunakan Upset down yang berwarna hitam Dan karena bawaannya Ninja ini Menggunakan teleskopik Dan kita ganti upset down Supaya lebih kekar lagi Dan kesannya terlihat lebih modern lagi Dan untuk kaki-kaki lainnya Seperti ban Kita menggunakan ban Sinko Big Block Dengan ukuran 130 Tenang aja cuy Ini ban Ban dual purpose Jadi aman di asfal Nanti bakal gue tunjukin juga Untuk video test ratenya Ini gak ada terasa sama sekali Untuk di asfal Jadi masih aman nih Jadi buat kalian Hanya suges aja Menggunakan ban ini Karena emang dibuatnya ini Dual purpose Jadi tidak ada masalah Sementara untuk velaknya Dengan ukuran 300 Trommelnya disini Menggunakan trommel Yamaha Scorpio Yang kita bikin adapter lagi Untuk menopang Dua piringan cakram Karena motor ini Double disc di bagian depannya Dengan set pengereman Dari RCB depan Maupun belakang Yang di motor ini Piringannya kita pakai PSM Yang kita pakai Ini yang cukup lebar Kalau orinya Scorpio tuh Agak sedikit kecil Lingkarannya gue lupa dengan ukurannya Dan untuk bagian lampunya disini Kita menggunakan lampu Dengan daymaker 5,75 inch Yang kita Kasih Batok Dan ada covernya lagi Cuy Karena Kesannya look motor ini Supaya lebih garang lagi Tapi tetap vintage Nah makanya Kita kasih disini Covernya Beserta dengan bagian speedometer Di motor ini Yang pakai digital Cuy Dan langsung aja kita lanjut lagi Untuk bagian stangnya Kita menggunakan stang bagian camar Dan untuk hand grip Menggunakan color coklat Aftermarket Berserta Spionnya nih Nih langsung aja Kita langsung lanjut Ke bagian body-body Yang ada di motor ini Kita hand made Menggunakan bahan plat galvanis Dengan ketebalan 1 mm Sampai 1,2 mm Jadi ini cukup lumayan tebal Dan tidak akan karat Kalau pemakaiannya cukup lama Masih memungkinkan Karena emang galvanis tuh Tidak anti karat Cuy Paling karat Karat gigit aja Beda kalau dengan besi Dan ini dia Yang kita hand made Modelnya Model-model Alalala Triumph Ini di bagian ininya Dan di bagian frame-nya Kita rubah total Kalau kalian tahu Kawasaki Ninja 2,5 Di sini ada frame Kayak segitiga gitu Yang di ininya Nah itu kita potong Kita habis total Dan untuk bagian tengahnya Kita juga ganti Jadi satu Langsung kayak besi ke bawah Gitu Dan kita Aplikasikan dengan Karena konsep bayangan kita Jadi kita kasih cover Di dalam sini Yang ada box Akinya di bawah jok ini Nah ini juga nih Untuk bagian spakbura Sama Kita menggunakan bahannya Yang semuanya kita hand made Oleh tim Alpagerev Dan untuk bagian joknya ini Kita pakai pair Yang di bagian sini Yang di belakangnya Ini sistemnya Bisa dicopot pasang Jadi kalian mau sendiri Ini tinggal dicopot aja nih Cuy Baut ini nih Jadi Tidak ada masalah Kalau mau sendiri Mau berdua Ini menjadi solusinya Dan kita tambahkan Di sini bagian side racknya Dan juga dengan side backnya Tahanan kiri Sesuai request dari Sang customer Karena Mungkin mau dibawa Alat-alat Atau apalah ya Itu Terserah customer Tinggal dibawa aja Dan kalian Kalau pengen dicopot Ini juga bisa Jadi Ini gak permanen Karena ini kita Pasangkan Yang sistemnya Model baut Cuy Semuanya Jadi aman Dan untuk bagian Frame tadi udah gue jelasin Bagian shocknya Kita menggunakan shock double Untuk bagian belakang Karena Si ninja ini Shocknya monoshock Kalian udah pasti tau dong Dan untuk bagian food stampnya Kita ubah di bagian depan Kalau ninja kan sport ya Udah pasti kayak Di belakang gitu lah Agak-agak Nekuk lah Kalau ini tuh Nyaman cuy Emang karena konsep Dia bober Dan request dari sang customernya Ditambah lagi Ban belakang Dengan ukuran 150 Dan velgnya 130 Ring 17 juga Yang Asiknya lagi Swing arm di motor ini Kita custom juga Kita handmade Menggunakan besi Yang cukup lumayan tebal Jadi aman ini Dan untuk menambah sih Aksen look klasiknya Yang ada di motor ini Gokil banget Emang Jadi gimana menurut kalian Asik sih Dan Yang paling nih Kelihatan Knall potnya Knall potnya sudah pakai Dua silincer Keanan kiri Ini masih aman banget Dengan Bahan full stainless Dan suaranya juga Makin enak Tapi tetap aja Ciri khas dari Kawasaki Ninja Dua setengah ini Masih ada Daripada kelamaan ya Semuanya udah kita bahas Dan oh iya Untuk sennya Kita taruh sini nih Dan yang belakang Dia ada Di sini Beserta dengan Stop lampnya yang LED Nah dengan tinggi gue 174 Ini masih napak Kanan kiri Dan Posisi stangnya ini Masih cukup Nyaman Dan gue bilang Kayaknya ini untuk 170 masih Nyaman banget Kalau untuk Tinggi lagi Agak kurang ini Mungkin stangnya Agak ditinggiin ya Cuman request dari Sang customer Seperti ini Dan ini Enak banget Langsung aja kita Cek sound yuk Untuk denger suara motor ini Nah ini suara dari Kawasaki Ninja 2 setengah Dua silinder Dengan konsep gober Dengan dua silinder Yang kita pakai Kanan kiri Suaranya tetap Ciri khas dari Ninja Nggak akan berubah Karena emang itu Sistem dari Kawasaki Dengan Ninja Jadi Cuman suaranya Lebih adem lagi Kalau kalian Lebih suka Satu silinder Atau dua silinder Seperti ini Gokil banget kan Project ini Lampunya demaker Super terang Dan Ini dia Kawasaki Ninja 2 setengah Dengan konsep gober Dengan ala Ala Royal Enfit Gimana Menurut kalian Silahkan share di kolom komentar Daripada Kalau manang Soh aja kalian simak Video test Red motor ini Dan kali ini Gue yang bawa Let's go Oke guys Dengan dua silinder Gimana boleh kalian Ini dia Nyaman banget Diajak Jalan-jalan sore Langsung aja Kita gas Untuk handlingnya Akselerasinya nih Cukup lumayan enak Sampai miring Seperti ini Jadi gak usah takut cuy Gak usah ragu Ini tuh Di asfal itu masih nyaman Masih santu Naman banget Karena Sokel sudah Upset down Dan Banyak dual purpose Jadi empuk banget Cuy ini Cuy Gila Di bawah Ditarik Gas Meskipun kaki-kaki besar Ini masih cukup enak Karena 250 cc Ya udah pastinya Dan dua silinder Nah ini dia guys Motornya Tadi udah ngeliat Reviewnya Udah ngeliat Tes ratenya juga So pasti Saatnya kita closing Untuk motor ini Gimana menurut kalian Asik banget kan Buat kalian Kalau Yang udah Pengen nyari santai aja Riding Ini buat touring Juga enak banget Gue akuin Gue bawa juga Enak banget Nyaman semua Sok udah Upset down Belakang sudah Double shock Banyak dual purpose Pake simco Udah pasti Harganya aja Udah cukup lumayan mahal Sekitar 4-5 jutaan Untuk banyak Jadi gimana Menurut kalian Nah mungkin Sekian aja video dari gue Disini Untuk review motor kawas Sakininja 2,5 Yang super Ganteng ini Yang karburator Dan Buat kalian Jangan lupa juga Buat mau Bangun motor seperti ini Bisa banget Ini Sekirat Seharganya Sekitar Ya Untuk video ini ya Pas video ini Sekitar 70an lah Jadi buat kalian Yang mau Pesan bisa aja nih Langsung aja disini nih Gue kasih nomernya Dan Jangan lupa juga Follow instagram Bengkel gue itu At akgarax.id Dan instagram personal gue Di Akadipaynya 3 Dan tiktok official kita Akgarax Custom Jadi buat kalian Silahkan tanya-tanya admin Untuk masalah konsultasi Harga Konsep Ataupun Yang lainnya Gak masalah Untuk tanya-tanya Langsung aja bro Langsung Nah Gimana Menurut kalian Mungkin sekian aja Video dari gue Untuk membahas motor ini Thank you banget Ya udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa follow ya Intinya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel youtube ini Biar makin semangat Dan gue disini Amat Keraadip Di belakang ada Jafra Thank you for watching See you next video Jangan lupa terus Berkarya bro Jangan lupa terus